Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari Selasa tanggal 10 Jadi di tutorial atau informasi edukasi Hari ini saya ingin meminformasikan bagaimana caranya mengakali ketika saluran air yang kita guna itu hanya dari BDAM Namun kemudian yang pasti di jam-jam tertentu BDAM itu tidak bisa naik Jadi tepiknya tidak bisa naik ke keran yang paling tinggi Jadi ini jam 5.4 kurang 20-an Soleh BDAM adi kalau di keran yang paling atas Kita akan lihat dulu bagaimana Sambungan apakah benar hanya di hari BDAM saja Ya di hari yang sama Selasa tanggal 10 Desember Ini adalah connection balut yang dari BDAM Ada debit ya cuman Debitnya tidak bisa naik ke bak mandi Karena debitnya hanya kecil Nah di video kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana Supaya air tetap mengalir Dengan debit yang kecil dari BDAM Sehingga bisa kita akali Konsumsi air tetap bisa kita nikmati Ini dia Ini adalah level tertinggi Kemudian daya membongkar Membuat sambungan baru Dengan level kurang lebih Separuh dari ketinggian bak mandi Ini airnya sangat sedikit Jadi kita tetap bisa menikmati Atau menikmati konsumsi air yang dari BDAM Kalau kita tidak memiliki sumber kurang Dan konsekuensinya kita menimba Kalau misalkan baknya kosong Kita timba sedikit demi sedikit ke bak mandi Oke Demikian sedikit tips Mengakali ketika kita hanya punya satu sumber air Hanya dari BDAM saja Caranya seperti yang saya gambarkan Di video yang di depan tadi BIPA itu adalah BIPA yang tadi Dari depan BIPA BDAM Sumber utama Yang ke belakang BIPA ini adalah level terendam Sesuai dengan yang digirimkan di BDAM Nah caranya begini Jadi upayakan ketika Anda memilih connection Berikan connection berikutnya Di separuh dari bak mandi Seperti ini Ini ada tipa masuk Ini levelnya Terlebih separuh dari bak mandi Ya Tidak hanya bak mandi Ketika keterbatasan air di Gran teratas itu Terbatasi atau mati Jadi bukan hanya bak mandi Tapi juga mesin cuci Mesin cuci ini juga bisa teratasi Dengan cukup cepat Ketika kita memiliki Crack Dengan level yang lebih rendah Dari bak mandi Caranya tetap sama Yaitu dengan memindahkan Dengan bak yang lebih kecil Sehingga Mencuci bisa lebih cepat Tidak menunggu Air mengalir atau depit Dengan yang lebih banyak Jadi setelah air tertampung Di bak yang besar ini Sekali lagi Gran yang paling atas Atau di bak mandi Masih belum menyala Maka cara yang paling mudah Untuk memindahkan Ketika bak mandi kosong Setelah yang di bak besar ini penuh Maka saya pindahkan dengan bak yang lebih kecil Jadi gini Maka solusi Keterbatasan air Di level atas Bak mandi Bisa teratasi Lihat di hari yang sama Selasa tanggal 10 Jadi seperti ini solusinya Memasang atau menambahkan Falok dengan ketinggian Di bawah dari bak mandi Sehingga air tetap bisa mengalir Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.